Intro Saya Intan Jelita Fitri, sekarang saya berada di Toko Bordir. Di sini saya akan mewawancarai pemilik Toko Bordir ini. Bapak Hendar yang berusia 46 tahun bekerja sebagai penjual bordir. Beliau tinggal di Dusun Cikubang, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Hendar, pemilik Toko Bordir. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang aktivitas keseharian Bapak Hendar. Silahkan mau tanya apa nih? Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai tukang bordir? Saya bekerja sebagai bordir atau membuka tukang bordir selama kurang lebih 16 tahun. Biasanya Bapak bikin motif apa aja? Kalau yang dikerjain di sini, biasanya saya mau bikin bordir-bordir nama atau logo-logo sekolah selempang. Penghasilan Bapak perhari biasanya dapat berapa? Mungkin kalau penghasilan itu tidak tergantung perharinya. Kalau penghasilan biasanya kalau ada order banyak, mungkin penghasilan banyak. Jadi kalau masalah penghasilan tidak menentu. Mungkin penghasilan kalau banyak order, mungkin dapatnya banyak. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin sedikit. Selain Bapak buka toko, ada enggak kerja sampingan? Ada. Emang kalau saya lagi tidak buka toko, kan saya suka itu bertanya atau suka nanam-nanam apa, kalau bisa abisnya. Kalau kita aja Pak, terima kasih. Sama-sama nih. Ya. Ini baru assignap kan aku dokok-kan. Aku jauhha. Aku jos! Aku jauh.